Intro Cek-cek, becek Baru dipegang udah becek Lemah sekali ya Semalam gue ke rumah Budi Assalamualaikum dong, mahasiswa abadi Jawab, jawab, enggak ya Betul, nama gue Kiki Saputri Karena Universitas Syed adalah Kampus swasta terbaik Untuk generasi muda yang dinamis dan kreatif Itu kata websitenya Kenyatanya kan enggak tahu Tapi enggak, saya itu emang gokil banget nih Gue pas masuk, itu disambut lobby Dengan tiang-tiang yang kokoh Ya Allah, ubinnya bening banget Kayak Chelsea Island Ya bening banget, beda banget sama di rumah gue gitu Ya Allah, di rumah gue tembok udah pada retak Ubin udah pada pecah-pecah Dan stand up itu bicara tentang kejujuran dan keresahan Kejujuran dan keresahan Dan jujur, hal yang paling bikin gue resah adalah Bentuk tubuh gue yang enggak proporsional Tangan gue kecil Tangan gue kecil Kaki gue kecil Ukuran kaki gue cuma 35 coy Kalau jauh ukuran Gue tuh, kalau ngeliat Syed tuh gue seneng gitu Karena gue yakin banget Syed itu kampus yang punya ruangannya gede gitu Beda sama kampus gue Gue nanya sama anak Syed tadi Ada mahasiswa katanya sekelas itu isinya 20 atau 30 orang Dulu kampus gue itu sekelas isinya bisa 60 sampai 70 orang Masalahnya ruangannya kecil banget Kira-kira tuh segini Kecil banget dah pokoknya Udah gitu kan kalau orangnya banyak Ruangannya kecil Jadi mau gak mati kita belajar dempet-dempetan Berasa kayak kambing korban dalam truk tau gak lu Yang paling nyebelin dengan belajar dempet-dempetan banyak orang adalah Ketika ada satu orang yang bau ketek Lu pasti pernah punya temen yang bau ketek Ada gak disini orangnya? Gue kesel banget kalau ada orang yang bau ketek itu dalam kelas Udah gitu Dia duduknya persis di bawah AC Lu tau kan kalau di bawah AC Ketika itu anginnya swing ke atas Masih aman Ketika dia ke bawah Disitulah peperangan dimulai Ya Allah sekelas berasa diserang gas beracun Ya kan dari mulai Masuk nih bau ke hidung gitu kan Anjir bawa apaan nih Lama-lama mata mulai perih Dan anehnya dari 59 orang itu gak ada yang berani buat negor si a** ini Ya bau ketek gitu kan ada iklan diadoran kenapa gak pake Kita tuh berasa kayak ngelawan raja terakhir tau gak sih lu Gak bisa cuman kayak bau Tapi mau negor tuh gak enak ya kan Makanya nih yang paling bikin kesel lagi Ini kalau orang bau ketek Dia gak pernah sadar kalau dia bau ketek Kita yang diseklinya udah kayak mau mati Tapi dia gak pernah sadar kalau dia bau ketek Ini tuh kayak pribahasa gitu Uler gak akan pernah mati sama racunnya sendiri Nah persis tuh sama dia tuh Dan gue seneng banget di sahih tuh Karena gue ngeliat nih ya Masih sama situ cantik-cantik Ganteng-ganteng gitu Kayak pacar gue ganteng banget Yasser Arafat Baru tau kalau dia pacar gue Nanti bobo di rumah lagi ya sayang Nah apa sih Emang Arafat kagak boleh apa di bener-bener boneka mampang Siapa tau jodoh kan gue marketing sahit Jadi gue bisa main kesini terus Amin sayang Karena gue tuh 2017 tuh pernah batal nikah coy Sedih banget Gue tuh batal nikah Paling kita udah ngadain pertemuan keluarga Udah cari gedung Hampir tekdung Impian gue hancur berantakan Pala kita 3 tahun pacaran manggil ayah bunda Bakal kita udah siapin nama buat anak kita Ayah Ayah Iya bunda Kalau anak kita lahir mau dikasih nama siapa Tergantung bunda Kalau anak kita ada di musim semi Nama anak kita Sakura Kalau anak kita ada di musim kemarau Nama anak kita paceklik Tapi batal gitu Gue hampir depresi pengen bunuh diri Gue sampe searching di google Kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit Yang muncul malah ayat Barang siapa membunuh dirinya sendiri Maka haram surga baginya Lah gue kagak jadi Eh mati orang aja untuk masuk surga gue Apalagi bunuh diri ya kan Masuk surga gagak Masuk koran gue Gak jadi gue akhirnya Tapi beruntung banget gitu Gue diselamatkan oleh stand up comedy Tetepuk tangan Tepuk tangan buat stand up comedy Indonesia Berkat stand up comedy gue jadi bisa survive gitu Makanya gue kasel banget sama cewek-cewek Yang kalau baru pacaran seminggu Pas putus lebay Langsung update status Ya Allah nyesek Sakit tapi gak berdarah Apa sakit tapi gak berdarah Hati lu benjol Sel banget gue gitu Bakal ada yang lebay banget sampe ada update status di facebook tau gak lu yang viral Nangis sampe megang pisau Mas Joko Kamu lupa kenangan kita di semak-semak Terima kasih gue Kiki